Halo assalamualaikum balik lagi di silo family channel makasih banget udah klip video ini Nah aku mau ngapain penasaran gak ikutin terus video aku Nah di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku Kali ini aku ada pesenan buat shalat buah Nah buat yang baru ngeklik video ini dan baru menemukan channel ini Makasih banget ya salam kenal dari aku Fani Aku ibu rumah tangga, aku ibu pekerja, segitu aja Nah oh iya lupa aku tinggalnya di Boyulali Jawa Tengah Nah kalau ada yang bertanya kenapa kok ngomongnya gak kayak orang Jawa Nah karena memang aslinya aku orang Medan Kebetulan aku tinggalnya di Jawa, sekarang di Jawa gitu Nah kali ini aku mau berbagi kegiatan aku kebetulan Dan Alhamdulillah kegiatan aku setiap hari selain kerja aku juga terima pesenan shalat buah Kalau teman-teman yang sudah ngikutin channel aku pasti tau usaha sampingan aku adalah shalat buah Nah walaupun usaha sampingan tapi setiap harinya aku bisa ngejual shalat buah 20 cup sehari itu karena Memang aku bawa khusus di kantor aja untuk teman-teman kantor Kalau ngikutin orderan yang masuk biasanya bisa lebih dari 30 cup gitu Tapi karena aku sambil kerja kalau hari biasa aku gak bisa bikin sebanyak itu Biasanya aku cuma terima ya 20 atau 30 aja lah maksimal Tapi kalau di hari weekend insyaallah bisa gitu kan Oh iya makasih banget ya udah klik video aku Nah aku sedikit mau cerita tentang usaha shalat buah aku Nah awalnya usaha shalat buah ini sampingan waktu di Tangerang Tapi karena memang aku udah gak kerja di tempat aku lagi Atau pabrik yang sebelumnya aku tempat kerja itu kan tutup Jadinya ini waktu itu jadi usaha utama Nah setelah itu karena memang aku pindah lagi ke Boyolali atau ke Jawa Tengah Akhirnya aku kerja lagi di kantor Kerja pabrik lagi dan ini jadi sampingan lagi Doain ya teman-teman ya siapa tahu usaha ini bisa maju dan bisa berkembang Terus bisa jadi usaha pokok aku Karena aku berharap bisa buka usaha dan bisa menyerap tenaga kerja Walaupun tenaga kerjanya itu orang-orang sekitar kita gitu sih Nah cerita dibalik shalat buah ini kenapa sih kok aku milih usaha rumahan shalat buah Yang pertama karena memang aku suka makan shalat buah Nah kedua menurut aku jajanan satu ini sehat gitu ya Jadi dari kalangan anak kecil Orang dewasa bahkan orang tua pun suka yang namanya buah gitu Cuman banyak yang gak suka mayonaise Biasanya waktu aku tawarin ke teman-teman aku Karena memang apa namanya shalat buah kan identik dengan mayonaise Biasanya mereka udah nolak duluan Tapi karena memang dari mulut ke mulut marketingnya begitu Banyak yang gak enak sama mayonaise nya aku Karena memang aku racik sendiri Jadi kalau ada teman-teman yang nonton video ini Dan pengen tau resepnya Boleh DM di instagram aku ya Instagram aku ada di opening video Nanti komen aja Aku pasti bales kok gitu kan Siapa tau ada yang tertarik buat usaha shalat buah Boleh banget aku kasih tau Karena memang kalau di video ini Aku gak tampilin resepnya gitu kan Karena setiap orang usaha Pasti punya Kayak resep rahasia sendiri gitu kan Jadi tapi kalau teman-teman ada yang tertarik Boleh kok nanti tinggal DM atau Komen aja ya di instagram Atau komen di video ini Pasti aku bales Karena yang menurut aku Semua orang boleh dan bisa niru Jualanan kita jualanan apa Tapi yang pasti rejeki kita juga gak akan bisa Di copy atau gak bisa dicontek gitu ya Soalnya rejeki kan masing-masing Jadi walaupun usahanya sama Belum tentu rejekinya sama gitu Jadi aku gak pernah takut ada saingannya gitu Karena rejeki udah masing-masing Gitu gak sih Menurut aku gitu Nah Kali ini aku dapat orderan itu 20 cup Nah ini aku Pulang kerja Karena setiap harinya Kenapa aku gak pernah punya video Ngevlog bersih-bersih atau beres-beres pulang kerja Karena Setiap aku pulang kerja Itu jam 6 sore Keluar udah hampir Setengah 7 Itu langsung belanja buah Setelah belanja buah Habis mandi Beres Makan segala macem Aku lanjut Bikin salat buah Nah Salat buah aku memang Full buah Tanpa ada jelly Atau nata de coco Sekalipun Aku gak pake Jadi semua buahnya fresh Begitu aku beli Langsung aku racik Masukin ke Kulkas atau pendingin Besok paginya Langsung aku bawa Makanya Teman-teman aku Suka banget Sama salat buah ini Karena memang fresh Setiap hari Alhamdulillahnya Dan konsisten rasa Itu penting Jaga kualitas produk Itu juga penting Nah Kalau ada yang Pengen tau Penghasilannya berapa Mungkin tadi aku udah Sempat kasih tau Setiap hari 20 cup itu Habis terjual Aku jualnya Untuk yang Cup 300 ml Itu 15 ribu Kalau normalnya Biasanya Di sopifood Atau di Grape food Itu biasanya Udah hampir 18 ribu Tapi aku jual 15 Karena kan Aku juga Mengikuti Standar jajan Di tempat aku Karena di tempat aku Kan Dibilang kota Nggak Desa Dikaliin ya Berapa Bahkan Kadang Kayaknya Gaji Bulanan aku Sama usaha Salat bu Aku 11 12 Walaupun Hitungannya Kalau untuk Usaha Masih hitungan kotor Ya teman-teman Nah Gimana Ada yang tertarik Nggak Mau usaha Salat bu Kalau ada Komen-komen Aja Pasti aku Balas Oke Segitu dulu Aja Video aku Makasih Banyak Udah Nonton Makasih Banyak Udah Nyampe Detik Ini See you Next Video Bye Bye Assalamualaikum